Saya juga tidak tahu, mungkin ditanyakan kepada institusi PORI. Putri Candrawati diyakini terlibat kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J pada 8 Juli 2022 lalu. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum keluarga mendiang, Martin Simanjuntak. Martin menyebut jika Putri sempat kecepelosan saat menjalani persidangan. Diketahui pada selasa 13 Desember, Putri Candrawati hadir sebagai saksi untuk terdakwa Baradae, Kuatmaruf, dan Riki Rizal. Diungkapkan Martin, Putri menjawab jujur, kala ditanya hakim soal apa yang dilakukannya saat terjadi penembakan di Duren 3. Kala itu Putri menjawab bahwa dirinya langsung menutup telinga. Martin menilai apa yang dilakukan Putri saat itu janggal. Menurutnya apabila seseorang yang tidak mengetahui suatu peristiwa yang terjadi, dirinya tak akan menutup telinga. Terangnya, biasanya orang akan segera mengamankan diri untuk menghindari menjadi korban. Selain itu, upaya seperti itu tidak dilakukan Putri Candrawati karena tahu situasinya aman, sehingga dirinya tak berusaha mencari usaha pertolongan. Oleh karena itu, Martin menyebut tindakan yang dilakukan Putri lantaran dirinya telah mengetahui peristiwa yang terjadi saat penembakan Brigadir J. Sementara dalam persidangan Putri Candrawati membantah mengetahui akan adanya pembunuhan pada Yosua. Ia juga mengatakan ke Durentiga bukan untuk membawa Brigadir Yosua untuk dieksekusi, tetapi menjalani isolasi mandiri karena baru pulang dari Magelang, Jawa Tengah. Verdi Sambo juga menyebut bahwa istrinya tak terlibat dalam pembunuhan itu. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!